Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahi robbil alamin Wabihi nasnaim wa'ala muridun nyewatin Wassalatu wassalamu'ala sohbil anbiya ibal musalin Wa'ala alihi wa sohbi ajmain amma badu Beri syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Atas skala limbahan rahmat dan nitayahnya kepada kita semua Sehingga kita masih diberi kesempatan Untuk menyaksikan video kultum di pagi hari ini Tanpa ada suatu halangan apapun Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada judul kita Nabi Agung Muhammad SAW Yang mana selalu kita nantikan Safaatnya kelak diyamun nyamah Amin Tema kultum pada pagi hari ini yaitu Bukti keimanan seorang mu'min Dalam suatu hadis yang berbunyi An abi hurairah radiyallahu anhu Anna Rasulullah SAW Kola Mangkana yu'minu billahi wal yu'mil akhir Faliyakul khairan awliyasmud Wa mangkana yu'minu billahi wal yu'mil akhir Faliyukrim jiaruh Wa mangkana yu'minu billahi wal yu'mil akhir Faliyukrim luifah Ruahu al-bukhari wa muslim Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Yang disampaikan nabi Yang pertama Berbicara baik atau diam Berbicara baik atau diam Telah menjadi sebuah kepatutan Bagi seorang muslim Daripada ia berbicara Yang tidak bermanfaat Atau tidak mendatangkan kebaikan sama sekali Apalagi jika suatu perkataan seorang muslim Dapat menyakiti hati saudaranya Itu sangatlah tidak diperbolehkan dalam islam Apalagi pembicaraan yang dapat menimbulkan perpecahan Seperti perkataan yang mengandung unsur provokasi Hoax, adu domba, fitnah, ujaran kebencian, dan sebagainya Hal-hal tersebut sangatlah dilarang dan dihindari di dalam islam Imam Ahmad dalam mustadnya dari Anas Bahwa Rasulullah SAW bersabda Iman seseorang tidak akan lurus Sehingga hatinya lurus Dan hatinya tidak akan lurus Sehingga lidahnya lurus Hadis riwayat Ahmad Dari hadis ini Mengajarkan kita Agar selalu berhati-hati dan waspada Atau Agar selalu mempertimbangkan Secara matang-matang Setiap apapun yang akan kita keluarkan dari islam kita sendiri Memikirkan efek atau dampak Dari ucapan yang keluar dari islam kita Apakah menimbulkan suatu manfaat Atau justru malah mendatangkan mulorat Untuk itu dalam islam mengajarkan Lebih baik diam Daripada berbicara yang tidak bermanfaat sama sekali Lalu yang kedua Hendaklah memuliakan tetangga Tetangga adalah orang yang hidup atau tinggal di sekitar kita Mereka lah orang pertama yang akan memberikan uluran tangan Atau bantuan kepada kita Ketika kita tertimpa musibah Ataupun kesulitan-kesulitan dalam hidup Dalam islam Sangat menghancurkan Untuk berbuat baik kepada tetangga Bahkan Rasulullah SAW pernah menyangka Jika tetangga akan menjadi ahli waris Karena ketika itu Malaikat Jibril terus meneseh hati Rasul terkait berbuat baik kepada tetangga Selanjutnya Menyakiti tetangga Juga termasuk ke dalam dosa yang besar menurut islam Maka dari itu Berbuat baiklah kepada tetangga Berbuat baik pada tetangga Yang dianjurkan oleh Rasul Itu seperti apa? Rasul menghancurkan kepada kita untuk berbuat baik Atau membantu tetangga Meskipun sedikit Tidak sepantasnya Kita mengetahui tetangga Yang sedang mengalami kesulitan Padahal kita memiliki kemampuan untuk membantunya Lalu Yang ketiga Memuliakan tamu Tamu bisa diibaratkan dalam islam Sebagai raja Yang mana harus dilayani Atau diperlakukan Dengan sangat-sangat baik Atau istimewa Lalu bagaimana cara-cara dalam memuliakan tamu Cara yang paling sederhana yaitu Apabila kita kedatangan tamu Kita dapat menyambutnya dengan Wajah yang berseri-seri Sukaria Menyambut dengan tutur kata yang baik Yang mana Dengan penyambutan tersebut Dapat menyenangkan Hati dari tamu yang datang pada kita Sehingga Akan tercipta Ukwah islamiah Yang buat Antara kita dengan tamu kita Lalu Bagaimana menurut Ulama terdahulu Ulama terdahulu juga Sudah memberikan Teladan Dalam Memuliakan tamu Misalnya mereka Menyambut tamu Dengan tutur kata yang baik Lalu segera Menghidangkan samuan Semampu mereka Lalu ketika Sang tamu pamit Untuk pulang Mereka mengantarkan Sampai ke depan Pintu rumah Yang mana Dalam hal Ini diartikan sebagai Bentuk penghormatan Kepada tamu kita Begitulah Cara-cara Atau Bukti Keimanan Seorang mu'min Ada tiga Berbicara baik Atau diam Memuliakan tetangga Dan Memuliakan tamu Semoga Kita dapat Melaksanakan Apa yang Telah disampaikan Rasul Dalam Sabdanya tersebut Banyak kurang Dan salahnya Saya mohon maaf Saya akhiri Billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!